dan ini adalah lego unofficial dari brand OBM atau merek OBM dari seri ninjutsu Shambling Block six-in-one untuk untuk item kali ini bukan item naga atau Dragon tapi berupa motor tempur atau the machine cyborg of the motor-motor cycle ini yang warna hitam dengan rambutnya udah kayak kebiru-biruan menyala begitu lalu membawa Hai senjata apa gitu kayak rantai begitu dan ini bentuk atau penampilan legonya nomornya sendiri seperti ini ya untuk aja nya edades atau untuk usia atau umurnya itu biasa diperuntukkan untuk anak-anak 5-12 tahun ke atas nomornya sendiri 996015 dan 85 piece atau ada 85 pecahan dari penampilan cover box samping hanya ada tulisan Mandarin dan bahasa Arab barcode sama buatan dari negara impor made in China ya dari belakang juga seperti ini oke dan ini yang nomor nomor berapa ya nomor 5 berarti yang nomor 5 yang yang ini yang sekarang lagi kita review dan kita unboxing adalah yang bagian kaki nah yang ini nah seperti itu selain kita mendapatkan boxnya kita juga mendapatkan biasa interaction manual atau buku manual cara kita merakit nanti seperti apa dan bagaimana dari awal sampai akhir nah seperti ini ini lumayan banyak kemudian kita juga mendapatkan yang jelas kita mendapatkan legonya itu sendiri nah ini untuk penampilan samping dari legonya polos tidak ada perinan apa-apa belakang juga sama polos hanya ada warna warna kesilper-kesilperan kalau kena cahaya hanya ada print-printan di bagian kaki lalu sabuk sama terus waktu baju depannya dan disini juga memang bagus sih di atasnya ini udah udah bagus begitu nah seperti ini ini juga bisa dicabut hanya saja saya nggak akan mencabutnya karena lebih nyaman udah seperti ini nah ini kita juga mendapatkan stand base sama lengkap dengan senjatanya nah ini senjatanya juga dengan stand base nya lalu kita pasangkan legonya ke stand base nya kita coba pasangkan ke stand base nya nah seperti ini nah seperti ini lalu senjatanya kita coba ke atasin nah seperti ini nah seperti ini dan tentunya kita juga mendapatkan ini nah inilah mesin saibok atau ya mesin motor tempurnya dari legonya itu sendiri dari bentuknya sih lumayan lumayan bagus untuk ukuran lego unofficial di sini juga di sini juga ini bukan freeman ini stiker ini juga stiker bukan freeman juga ini rodanya gede banget bulky lalu kita coba pasangkan kita coba dari stand base nya kita pasangkan legonya di motornya nah kita coba sambil berdiri walaupun sambil duduk juga bisa kita coba seperti ini seakan-akan dia lagi nungking gitu ya gitu ya seperti ini bagus sih lumayan lebih bagus lagi kalau misalkan dibuat di pajangan dibuat pajangan disimpan di etala sekalian mungkin kalau kalian peminat lego nah gitu ini juga bisa di kebawahin nah bisa ke sini ini juga sama bisa kebawah nah dia kayak gini kan ini seperti itu oke lur segitu dulu untuk review dan unboxing lego unofficial kali ini semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga bisa heavy and fun dalam menjalani hari-hari kalian oke see you bye bye oke he ok oke ja bye he ok